Intro Cuma jangan sampai yang berkelas kerja di luar Yang disini yang gak berkelas Turisme Bali Saya selalu ngajulit sama orang menaju Taruh satu orang Bali disini Kamu akan lain ya kita mulai Maaf Di luar Jawa Bali ini kan susah orang melayannya orang lain Di Makassan itu ada orang Jawa Yang jualan ayam goreng Ayam goreng itu biasa-biasa ada Larisnya bukan baik Saya sampai datang sana Tak makan dulu Tidak ada Kalau tadi Bab satu di Tokpati itu Enak itu Ini biasa ini Sampai dari mana Dari Jawa Lu kok bisa laris apa Gampang pak disini Semua winter lu datang dari Jawa Tak semua makan di atas ini Terus modalnya apa Monggo Monggo Hari Hari Semua orang Pakassar Sumatera Sebab itu Orang Jawa Bali Yang bisa Terutama orang Bali Kalau harus kita letih Makanya aku bilang Orang hotel Sudahlah Jangan iri Jangan coba-coba Iru orang Bali Belajar dari Bali Nah cuma sekarang Dengan adanya ini Keadaan berubah pak Saya lihat Filipin ini sekarang naik 7% Kita 5% Kita 7% Dan orang-orangnya Dengan isi ini Saya takut Di Filipin ini pak Lakinya ganteng-ganteng Perempuannya sensual Karena turun Campuran Melayu Spanish Chinese Sensual Dia orang Filipin itu sensual Lakinya ganteng-ganteng Sehingga Banyak Orang Indonesia Kak Beri kita Hati-hati loh pak Di sini Maaf loh Kalau ada kekuturan Filipin Ini Ustuwa saat Kalau waktu mau mijem duit Saya bapak Please I need money You are my brother Bulung lah minjung Kalau mau ditage Sorry You are my father Dan bisa bahasa Inggris pak Kita gak pake bahasa Inggris Tapi Saya jadi juri Yang bangga oleh Jakarta Saya bilang Usulnya tahun depan Tes bahasa asik Itu musiat bahasa Cina Turis nomor 1 Semester 1 Ke Jakarta Juga sudah Cina pak Walaupun business tourism Walaupun ini leisure tourism Nomor 1 Nomor 1 Yoh kok pak Kenapa kok Di uji bahasa Inggris Bahasa Jerman Perancis Ini berarti tidak Anda tanda jaman Jadi guide Orang Bali Asli Harus di menanyain Bahasa Dulu ada keluar Dulu ada keluar import dari orang Medan Pontianak Bisa ngomong Tanda Rinda Tapi Ngawur Liwe tak kirim ke Borobudur pak Ini loh the biggest Budist temple Yang lu Adanya di Indonesia Dateng lah dia ke Jogja Ini Liwe tak kirim kemana-mana Supaya bisa lihat dari Indonesia point of view Naik lah dia ke Borobudur pulang Tanya apa Apa pesannya Hebat Hebat bangunannya Kosong Gak ada spirit Karena orang di sekitar itu yang Budist sudah tinggal dikit Kaitnya sudah bukan Budist lagi Jadi gak sepenuh hati Orang Medan Yang bisa bahasa Cina Ditiput ke Bali Sementara gak apa-apa Tapi orang Balinya sendiri ini Harus berubah ke depan Pak Oli ngirim dengan APBD 50 orang Sulawesi Utara Ke Cina Wuhan University Barangkali APBD pak APBD Provinsi pak 50 orang dikirim Sebelumnya tapi airport Manado Kecil-kecilan saya minta Dia pesan 5 orang Kursus di Manado sendiri Tapi Pak Oli Langsung 50 orang Puan APBD pak Jadi zaman berubah Tolong ini juga Maaf loh Saya Bukan mau Ngajari orang Bali Dalam hospitality Tapi seringkali Kalau orang di dalam Kan gak Lihat ini pak Orang luar kan Lihat saya Orang luar Tapi kayak second home Jadi saya ngomong Apa adanya Mau diterima Baik Gak diterima Juga Gak apa-apa Karena sudah gedung Dibayang hari ini Jadi mesti ngomong Apa adanya Itu pak gubernur ya Terus Next What is the update Cuma lihat ini Saya selalu Why what up Bapak tiga aja Kalau ngomong tuh tiga aja Orang pinter tuh Ngomongnya tiga Lebih dari tiga Lebih dari tiga orangnya Lupain Kurang dari tiga Kurang signifikan Aku selalu Why what how Why itu Reasonnya What itu apa How itu technicalnya Kita masuk dulu Ada New normal It's on Cuma lihat New normal Ini model saya Yang misalnya saya pakai Teknologi di atas Saya mulai dari Politik Ini Jokowi Year 2 Marketing itu Mesti ngeliat Tanda-tanda jaman juga Apalagi marketing An island Marketing A city Gimana anda Lihat Tanda-tanda jaman Di politik Jokowi Year 2 Beda dengan Year 1 Nggak usah dijelaskan Bapak tahu sendiri Ya Coba kita lihat Terus Sekarang Kolker Dukung Jokowi Saya lihat Gaya Ngomong Gini Kalau merah Sama kuning Ini bersatu Ini kuat Nggak tahu Saya ini Bukan Analis Politik Tapi Denger kiri Kanan Kiri Kanan Ini Gejala Yang Nggak pernah Disangka Saya Nog Begini Begini Pokoknya Dukung Dukung Sampai 2019 Lagi Wah Ya Bapak Mau ngomong Apa Itu Taktik Strategi Kepintaran Atau Apa Tapi Ini Tanda-tanda jaman Yang Usidi Dibaca Marketing Tidak Lumput Tidak Lumput Teknologi Marketing Tidak Lumput Dari Politik Marketing Tidak Lumput Dari Ekonomi Makro Marketing Apalagi Tidak Lumput Dari Membaca Social Culture Yang Lumput Pasti Marketing Tidak Lumput Membaca Marketing Tapi Marketing Yang Salah Anda Membaca Market Jadi Kalau Anda Di Mari Wisata Cuma Ikuti Data Mari Wisata Apalagi Kalau Tidak Tidak Mari Wisata Yang Sekarang Bahwa Turis Tiongkok Nomor Satu Dimana Mana Di Ubud Banyak Itu Hotel Royal Pita Mahas Aku Tanya Tiga Bulan Yang Lalu Nomor Satu Siapa Pak Pandeng Nyongkok Royal Pita Mah Pasti Bukan Yang Ketel Jadi Fit Sudah Masuk Bukan Cuma GIF CIT Sama FIT Sudah Lama Dulu Anggota BBBI BBBI Itu Diusulkan Pak Serwajek Setujui Presiden Pak SBI Sembilan Orang Sekarang Habis Tapi Nanti Fit And Proper Test Lagi Tau Nanti Menteri Ini Tentuin Sabah Dan Nanti Harus Disetujui Presiden Saya Disuruh Ikut Fit Proper Test Ini Pak Cok Aja Ikut Fit Proper Test Nah Jadi Kalau Anda Mau Marketing Sebuah Ini Peraturan Peraturan Berarti Akan Lebih Gampang Lebih Mulus Dibicarakan Di DPR Makanya Akhok Akhirnya Balik Ke Jadu Politik Pak Relawan 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 Repot Pak Dikanjil Terus Pak APBD Tahun Lalu Terus Suruh Pemborong Pemborong Bangun Karena Salah Gini Diskresi Dia bilang Ini sebetulnya Gampang Kalau mau Dijerat Tapi yang Dijerat Ya males Kalau Situasinya Kayak Gini Jadi Kita Lihat Tanda-tanda Zaman Terus Ini Bapak Mesti Tahu Ini Tanya Sama Pak Gubernur Dijerat 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 Gimana Saya Tidak Berani Dijerat Dijerat Tapi Bapak Lihat Ini Kenapa Delapan Orang Itu Ilang Kemudian Ganti Yang Baru Terus Geser Geser Kenapa Ada Ada Yang Ilang Dan Sebagainya Ini Tanda-tanda Cama Gini Tanda Bisa Dianggap Cuma Ya Ginerja Ginerja Itu kan Koran Itu Koran Itu Tapi Dibanding Koran Ini Kalau Kita Banyak Bergaul Ya Paling Enggak Ya Denger Denger Walaupun Bisa Salah Juga Terus Terus Ini Political Ekonomi ASEAN Ya Mulai Saya punya Buku Teng New ASEAN Teng ASEAN Teng New ASEAN Laris Ini Sudah Lima Bahasa Tapi Jepang Kepingin Tau Korea Semua Masuk ASEAN Khususnya Indonesia Karena Indonesia Enak 240 Juta Orangnya Enggak Baik Orang kita Baik Turis Investor Masuk Cina Kapok Kapok Orang Cina Medan Yang Hebat Di China Kalah Di Sana Itu Ngkong Soalnya Jadi Investor Barat Di Tiongkok Dulu Pak Rugi 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 Masuk 1,4 Milyar Sekarang Banyak Rugi Mulai Mulai Tutup Tutup Tidak Bisa Masuk Begitu Pendirinya Facebook Sampai Kawin Sampai Orang Cina Belajar Bahasa Mandarin Sampai Lancar Facebook Tidak Boleh Tapi Facebook Tidak Boleh Tapi Wicat Tidak 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 Naitu Tidak 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 Bener Dan Mereka Berminat Dasi sini korea berminat Jepang berminat Jepang ini terlalu lama kalau ngambil keputusan korea top-down Hai kalau perintah dari atas jalan pali-pali pali-pali itu cepat salah Jepang itu dulu pada zamannya bagus pengambilan keputusan lama tapi komit sesudah itu kita belajar japanis manajemen Amerika dianggap jelek sekarang disalib sama Korea belum belum dia masih begini saya kerja sama-sama Jepang juga kita mewakili Nikkei consulting disini consulting nomor satu Jepang Mabres juga saya kerja sama-sama Korea jadi saya bisa bandingin tiket Jepang itu disini quality lagi stagnan gini tapi sekarang sadar saya baru ketemu jitro.jitro itu 400 UKM jepang sudah ada di Jakarta dia bilang jitro aku nggak bantu yang perusahaan gede-gede itu yuk apa itu restore tisni tapi 400 UKM kalau bisa jadi ini saya diajak pak menteri ini loh ada orang Jitu datang Ayo Pak Irmawan ikut Biasanya kalau aku ada gitu-gitu diajak Coba lihat Ternyata 400 Sudah disini bukan perusahaan gede Perusahaan kecil Yang Tidak seperti perusahaan gede itu Lambat kan milik pusat Cepat ini Pak, eh Korea Korea ratusan juga, China UKM Ratusan Pak di Jakarta Gila Pak Bagaimana ini UKM kita Ya, terus Perhatikan Ramalan Q24 4,9 Tapi nyatanya 5,18 Sehingga di rata-rata 5,08 Satu semester Tapi sesudah ini berat Pak Ibu Sri Mulyani Saya bulan lalu ketika Sama Pak Menteri di New York Aku mampir washing ke DC Pak Menteri tidak ikut Aku mampir World Bank Aku mampir World Bank Tapi sayangnya Ibu Sri Mulyani lagi tidak ada di kota Jadi saya tidak gitu Saya ngobrol-ngobrol sama orang Indonesia di sana Saya sekarang kalau ingat-ingat Ngomongan saya Itu lobby-nya selama Ngomong-ngomong Ngomong-ngomong Lobby-nya kalah Dan orang-orang di DC sana Ngomong Ini Agenda 2019 ini Saya kaget Tapi ya tidak duga Tapi benar Sudah mulai pulang Ibu Sri Mulyani itu kan Jaga fiskal Jadi kementerian-kementerian ini takut semua Begitu fokusnya Masuk Potong semua budgetnya Potong Dan pasti Pokoknya Tidak ada korupsi Tidak ada kebocoran Mestinya hasilnya sama Nah gitu Jadi ya Diperes terus Tapi ya tidak tahu Gimana ini Taruhannya tahun ini Pak Jokowi Sama Ibu Sri Mulyani Next Nah ini Jakarta Soeksi naik Ini contoh Bahwa orang optimis Sekarang next Tapi ada Tanjung Balai Kita di Tanjung Balai Mengganggu Turism Walaupun Tanjung Balai itu Letaknya jauh dari Menado Dari Bali Tapi Social media Berarti anti Chinese country itu Masih benar Pusing Pak Pariwisata pusing Ini lain Kalau dulu bisa di lokal Kalau kejadian di Tanjung Balai Dulu dibuatnya cuma Tanjung Balai pos Sekarang Bisa batal itu travel agent Pokoknya Indonesia Bali lebih aman Masih ada lebih ini Karena Bali bukan Indonesia Ini 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 Ya ini Selesai-selesai Ini Pak Kayak gini-gini Ini Pak Terus Teknologi Online Ini kan gila Ini Pak Peganggu dan sebagainya Tapi ya Inilah Indonesia belum di launch Tapi orang sudah gila Berarti Indonesia itu apa Pak? Teknologi Sekarang ketik Kalau nggak pelanui online Nggak bisa sekarang ini Pak Tapi Bali Lagi sekali Berada di depan Pak Gubernur Kita kalau bikin workshop-workshop Di sini Seminggu Kalau bikin sales management Yang gaya offline Nggak ada yang mau ikut Karena sales-nya Sudah 80-90 Baik online Ya ini Hal yang baru Jadi mau nggak mau Mesti belajar teknologi Nah ini Orang Uber ini masih dimarah-marah ini Di Bali ini Kayak orang Bluebird juga dimarah-marah ini Saya mengumpulkan orang Ojek Pak Tiba di Jakarta Ketika orang Gojek itu dipukulin Gratis Pak Ada kalanya orang bayar mahal Ada kalanya gratis Kita ya ada CSR-nya kan Tiga hari Kita ajari Ojek itu marketing Kita ajari Gojek itu Kompetitor Bukan musuh Kamu mesti bersaing Jangan marah-marah Kamu itu UKM Punya motor satu Nah kepikiran motornya dua Metalnya jangan Kalau sudah cukup Tidur Jangan mentah tukang beca Anda ini Ojek bukan tukang beca Kumpul-kumpul-kumpul Tak bikin kooperasi Tak bikin kenunggu Namanya Koi Kooperasi Ojek Indonesia Gambarnya Ikan Koi gitu Bagus kan Tiga hari gratis Tiga hari gratis Tretiennya Mahal Gratis dikasih makan Tapi masih kita harus ngasih lagi Seratus ribu Karena apa Karena apa Ganti dia tidak kerja itu Aduh Penelit saya Saya sama Jaya Suprana Kita sok-soknya Kita ini Kadang-kadang punya poverty program Tapi karena Kita ini Tidak berasal dari poverty Kita seminar poverty Ini sebenarnya Di hotel Bintang Liman Orang yang poverty ini Ketika kita bikin Program Ini tidak cocok ini Pak Akut Jainal dulu Mau orang Papua Dikasih celana itu lho Pak Oh dia sendiri Tidak pernah pakai Ini Pak Akut Jainal Tidak pernah pakai Kotega ya Padahal pakai Kotega itu enak ISIS Pakai celana Gatel semua Dicopot lagi Jadi sering program UKM juga Tidak kena Asemacem lah Saya dua tahun ini Belajar Terus saya Aku diukit on the block Sudah Aku kalau Belajari sesuatu Tidak pelajari benar Dan saya banyak Di luar Di luar kantor Di luar kantor Supaya Saya fresh Tidak kena Culture Dan saya bisa Help Helpnya Secara Lebih luas Nah Ini Pak Jadi Bali ini Memang dari dulu Kan Maaf loh Kita datang sini Seneng Tapi kalau saya Kena transportasi Dari dulu Kemudian Ada Belubat seneng Ini Uber Selalu ya Peraturan Dan sebagainya Dulu ya Zaman Yonan Masih jadi menteri Dia datang ke kantor saya Pokoknya Aku ini peraturan Aku tidak apa-apa Teknologi Coba Peraturannya Dilubah dulu Nah ini peraturan kan selalu Ketinggalan Dari Tapi kita Tidak bisa Menghindari Peraturan Gojek itu Termasuk Gofood Apa itu Itu sekarang Dapat Award dari Mati-matian Karena Kas Indonesia Dan orang itu Seneng Pak Apalagi Jakarta Gofood Tidak bisa keluar Tidak bisa Goglam Teramor Tukang datang Go massage Terapis datang Go clean Tukang Ini Google Google Datang Nah jadi Ini Cuma Aku Ngingetin aja Lali ini Jangan Juga Menganggap ini musuh AirBnB Musuh langsungnya Adalah Asita Pasti Asita marah-marah Temen saya itu ketua Asita pusat Aku bilang gini loh Jangan kayak Ojek Ocore Ada gojek Terus marah-marah Langsung Anggapai kompetitor Kita bersaing biasa Kalau aku dari dulu Marah-marah terus 26 tahun yang lalu Perusahaan satu orang Tidak ada Mati-matian ini Kalah sama orang Ya kita Minta tolong Kerjasama Miru Apa Itu yang terpengar Kalau marahnya dulu Tidak bisa berubah Ini tidak cocok Ini bukan Bali Ini bukan apa Ini Tidak bisa ini 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 Kalau dipahami dalam konteks marketing Kita itu bersaing Tidak apa Bersaing itu bukan musuh Pesaing Jadi kita cari Karena dan bila perlu Kerjasama dengan pesaing Ya next Lifestyle Next Ini juga harus berhatiin Coba lihat Shifting ke eastern Sekarang Jadi sekarang Kalau bapak tanya Sama cewek-cewek Indonesia Seluruh Indonesia In general Dari hasil service saya Siapa Idolanya Limit Korea itu Itu di RRI Teman saya Pake Hijab Tahu saya ke Korea Baik banget Titip ya Titip apa Post relimin Boyang Gede Lu mau dipasang Dimana Pasang di tempat tidur Lu nanti suami Tidak cemburu Lu yang enggak Coba Kan suami tahu Ini kan cuma Kayalan Tapi dreamingnya Masih ya pak Sekarang tidak Karena Korea Sekali lagi itu Luar biasa Dulu dimarahkan Sama itu tua-tua juga Itu gangnam style Apa ini Lu dikira gampang Itu gangnam style Itu perjuangannya Sampai diakui dunia Baru Orang-orang tua Korea Itu bangga Oh Korea sekarang Gangnam style Yang masuk Disney Masuk mana-mana Dulu pertama Tidak ada Koreanya Bebelas Merusak Budaya Korea Nah Kita tidak perlu Jadi Korea Tapi terinspirasi Boleh dong Dan kita Laksanakan itu Sesuai dengan Konteks Bali sendiri Bali is culture Harus dipertahankan Tapi bagaimana Membungkus itu Sehingga Lebih cepat Lebih gampang Diterima Karena kita Bersaing Dengan orang luar Ini yang paling penting Next Chinese turis Terus Ini yang tadi Saya cerita Terus Nah Kalau market Pak Sekarang Dengan adanya Internet Orang kira Customer itu Jadi robot Keliru Customer Jadi Human Dia minta Supaya brand itu As human Kalau 1.0 Maaf Kita tempatkan Brand kita Di atas sendiri IBM Tinggi Semuanya Mbak-Mbak IBM IBM Saya beli kamu Zaman Zaman belum ada Internet Itu 1.0 2.0 Customer is king Product harus bagus Terus Kita kasih customer Certification 3.0 3.0 dengan adanya Internet Customer is friend Human to human Orang ke orang Orang tidak mau Berlakon seperti robot Pokemon itu berhasil Karena Pokemon itu Suatu teknologi Yang membuat Usernya itu Balik lagi Jadi manusia Sehingga dia lupa Bahwa dia itu Anggota DPR Atau Konglomerat Balik lagi Jadi orang yang sungguhnya Ya itu dia sungguhnya Itu yang gitu Uber-uber Barang yang gak ada Pokoknya dipancing Jadi dia senang Jadi orang yang Ya ini gue ini Ini sebetulnya Makanya Di Atro Cafe Karena aku bertanya Branding ini Positioningnya Mana ini Oh ini Katanya Untuk The second side The other side Of an executive 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 itu kan Biasanya dasian Formal Kalau sudah capek Nine to five Terus ke hard rock Itu kan seneng Copot dasinya Itu kalau di Jakarta Kalau di Bali Ya turis yang datang Kalau di Jakarta kan Mestinya kita Businessman Sumpet Jadi ini katanya Next personality-nya Second personality-nya Katanya Jadi orang itu Sebebas Bisa Teriak-teriak Saya bilang salah Ini first personality-nya Waktu di kantor itu pura-pura Justru pakai topeng Waktu di kantor ini Orang itu balik Ketika Karton itu balik Jadi aslinya Jadi kalau Anda sekarang Mau melaksanakan Tourism 3.0 Buatlah Produk Anda bagus Tapi itu 1.0 Bikinlah customer satisfaction-nya Bagus Tetapi Customer itu harus Jadi teman Saya ini bicara Di balik Vila association Bola balik Sudah banyak Vila kecil-kecil Seminya yang dijualnya Mahal Tidak perlu Banting-bantingkan Bukan memperlakukan Customer-nya As a king Customer as a friend Diperintahkanlah Kepada Kepada Butler-butter Yang sebetulnya Artinya adalah Maaf Mbak Bu 24 jam Untuk berkawan Kalau turis ini 5 hari disitu Selama 5 hari Harus bisa jadi temannya Di Instagram Facebook Sampai diterima Sehingga dia pergi Bukan zaman Customer relationship Management Seperti dulu Orang ditanyain terus Alamatnya berubah Bapak Anda Ada yang berubah Dulu Senangnya Waktu ke hotel ini Senang makan rawon Jadi kalau datang lagi Dikasih rawon Submerah Gimana Enggak Sekarang enggak Gitu Pak Orang ditanyain Marah Kita jadi friend-nya dia Dan enggak perlu tanya Bapak ada disitu Bila perlu Dia lupa Kalau kita ada disitu Tapi kita amati Kalau orang itu Upload Gambar Nge-like Suatu Berita Kemudian di-comment Terhadap sesuatu Dia advocate Sesuatu Berarti Ya itu yang Anxiety Desire-nya dia Kalau sudah jadi Need and want Dia minta Apa Telat Harus masuk Kedalam Yang namanya Expectation Perception Masuk ke dalam Lagi Insight Insight Kegelisahan Dan impian Yang sekarang Dengan mudah Bisa kita amati Kalau kita Friend-nya dia Di social media Karena di social media Orang itu Mau mengekspos dirinya sendiri Dengan sukarela Tanpa dia ingat Bahwa itu Public media Jadi makanya Kalau perempuan Ganti Picture profile Harus dipuji Karena dia Sebetulnya Kepengen dipuji Tapi kalau Bapak tanya Ini diganti Kepengen dipuji Oh enggak Enggak Aku enggak gitu Tapi coba Enggak ada yang Nguji Ganti lagi Enggak ada yang Nguji lagi Enggak ada yang Nge-like Bunuh diri Itu namanya Insighted di saya Ini yang baru Untuk tourism Hospitality Di Seminyak sana Banyak Ini enggak ada Ini dulu Di SOB Zaman dulu Enggak ada Dulu Orang percaya CRM Enggak Kompromi Barusan ini 16 Juni Saya disana Saya ketemu Sama senior editor Ya oke Whatever lah Tapi intinya Enggak gitu Sebetulnya Pak Tenggung Popoino itu Pelaksanaan Dari 3 titik Untuknya Makanya Aku nanti kasih Corner Tahun depan Mesti ada Suatu yang baru lagi Pokoknya tiap tahun Di museum Ada suatu yang baru Barusan ini AR VR Augmented reality Visual reality Ada yang diubah Bali ini Ini paling gampang Dijual Pak Bangun museum Bapak yang bangunin Semua sumbangan Enak jual Bali Ini Enak Pasal tahu caranya Kita harus jujur Kita enggak Minta sumbangan Terus dimakan Separuh Nah ini Jadi tanda-tanda jaman Politik Ekonomi Social culture Market Dan sebagainya Terus Ini Bali murah nai Naik 45% Chinese Tambahan aja Indonesia Cuma naik 24,4% Chinese Tapi Bali Naik 45% You like it or not This is the reality Grutnya paling tinggi 45% Next Dan ini Kenyataan Yang Anda bisa lihat Ini buku saya berikutnya Nanti Desember Waktu Markless Confer Yang saya tadi cerita Yang tahunan Yang 5.000 orang itu Kita terbitkan Manusia Indonesia Karena Saya enggak mau Indonesia itu Disebut market Indonesia itu Bukan customer Indonesia itu manusia Kita tidak akan Berhasil Marketing Kembali Kalau kita tidak Melihat Turis yang datang Itu sebagai manusia Tapi kalau Indonesia itu Ini sebenarnya Bukan untuk Asing Untuk Domestik Indonesia itu Manusia Indonesia itu Kelas penengah itu Memang besar Inilah yang menarik Orang asing datang Invest di sini Youth woman Netizen itu Memang paling penting Ini Pak Kita survey terus Setahun Kita kumpulin Nanti Desember Tapi ada yang namanya Muslim Indonesia Chinese Indonesia Whether you like it or not Alah lifestyle itu Naik terus Pak Whether you like it or not Saya Bicara di World Islamic Economic Forum Baru saya Gede-gedean Pak Jakarta Tidak tahu Aku selalu diundang Aku ya bukan Muslim Pak Tapi kan aku dulu Yang diundang Pak Indonesia Untuk rebranding Sariah banking Jadi Islamic banking Itu dari saya Ya sudah tahu Orang central bank itu Kalau saya ini Katolik gitu Tidak apa-apa Dilihat dari luar aja Supaya kita tahu Kelemahannya apa Kalau kita panggil orang-orang kita sendiri Nanti nasihatnya Adalah cuma Sholat berjamaah Pada waktu siang Jam 12 Logetnya ditutup Bapak lihat Dari luar Dimana Aku pelajari Al-Quran Pak Yang ada hubungannya Dengan business Maaf Nabi satu-satunya Yang dagang Ya Nabi Muhammad Jujur Ayatnya ada Timbangan harus benar Kain lobang Gak boleh di ini Apa Cema-cema-cema Yang saya gak temui Di Bible Di Bible Karena Yesusnya Berdagang Yang ngajarin Jujuran Tapi Dari praktekan Dan Nabi Muhammad Membuat Business istri pertamanya Siti Kodija Dari kecil Menjadi konglomerat Pada saat itu Dengan cara kejujuran Nah itulah Yang sebetulnya Disebut dalam lifestyle Intinya itu Nanti bentuknya Makanan Bentuknya Apa-apa Itu macam-macam Tapi kalau Mau inti disitu Nah Let's think about it Let's think about it Yang tidak Mudah Karena Tourism Bali Adalah Tourism Culture Tourism Bali Adalah Culture Culture itu Saya tahu Campur adu Antara masyarakat Agama Dan sebagainya Saya Tidak Mengatakan apa-apa Tapi Please think about it Chinese Chinese Indonesia Powerful pak Makin lama makin powerful pak Silent power Quiet power Dulu pak Dulu pak dalai Dulu pak dalai niskan itu Dari jama pos Maaf ini Saya berjumpa Pak dalai niskan Visioner pak Dulu Saya tidak Melawan kompas Saya bikin koran daerah Bener pak Otonomi akhirnya Dia lebih dulu Dari kompas Kedua Saya berdasar Bahasa Cina aja Bahasa Inggris Saya tidak terlalu bisa Bener pak Dia cuma berpegang Nabi Muhammad itu Mengajarkan Supaya belajarlah Sampai negara Cina Apa yang salah Kalau saya belajar Bahasa Cina Nah sekarang jadi bener pak Seratus kota Di China Dia kunjungi Satu persatu Dan sengaja Nyari kota-kota Yang orangnya Tidak bisa bahasa Inggris pak Jadi pakai Bahasa Tarsan Sekarang bener Aku tidak bisa Mengkutulan ketujuh Bapak Aku tidak boleh Aku Sekolah Tiong Kamu orang Indonesia Ya memang Chinese Indonesia Itu nasionalis Semua pak Tidak ada yang Mikir mau balik ke Cina Tidak BI Indonesia Lain sama Chinese Malaysia Sorry Lain sama Chinese Singapur Maaf Saya pernah Sama Philip Kotler Hari Jadinya Singapur Mereka tidak bilang Ada kemerdekaan Karena menyinggung Malaysia Ceritanya kan Dia dilepas Dilepas dari Malaysia Bapak tahu National Anthem Singapura Majulah Singapura Bahasa Melayu kan Orang Singapura Tidak ada yang bisa Nyanyi Majulah Singapura Karanggal ini Satu-satunya Bangsa Yang Tidak bisa Nyanyi lagu kebangsaannya Sendiri Dan ketika Li Kuan Yung Orangnya Minta Supaya Bahasa Nasional itu Dibikin bahasa Cina Dia tolak Waktu itu Harus Bahasa Inggris Dipaksa Kalau Dia Kepengen Jadi Pemimpin Yang Populer Dia turut Ini Bukan Mandarin Mungkin Dijuju Atau Apa Gak Mungkin Semaju Sekarang Dia bilang Kita butuh Bahasa Inggris Supaya Putin Nasional Masuk Dia kebetulan Oxford Scotland Gak Tau Tapi Sekarang Dia juga Yang mulai Mengharuskan Bahasa Bikduan Bahasa Cainis Dia Paling Siap Menghadapi Bukan Cuma AIC Globalisasi Kita Sometimes Ya Dari Waktu Kewaktu Negara Kita Terlalu Besar Ini Neka Tunggal Liga Tidak Gampang Maksud Pemimpin Ini Diperlukan Keberanian Rikwanyu Lebih Gampang Memang Cuma Sedikit Orangnya Main Diktator Tapi Kalau Nggak ada Rikwanyu Saya dulu Kalau Nair Taksi Orang Marah Semua Rikwanyu Katanya Partainya PAP People Session Party Itu PNP Katanya Semua Suruh Bayar Makanya Partai Oposisinya Namanya Workers Party WP WP Presentanya YP Tapi Sekarang Setelah Likwanyu Mati Tetap Tidak Bisa Nyanyi Madula Singapura Bahasa Melayu Boleh Tapi Aneh Kan Tidak Diharuskan Bukan Terus Atas Nama Nasionalisme Yang Kadang-kadang Sempit Likwanyu Laki 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 Plasa Bahasa Indonesia Lagu Karena Banyak Orang Indonesia Yang Jual Terpaksa Belajar Bahasa Indonesia Karena Orang Indonesia Royal Pak Sekarang Aku Di Korea Pak Barusan Ini Banyak Di Airport Toko Toko Nulis Bahasa Cina Apa Ini Artinya Turis Cina Khusus Cina Dapat Diskon 15% Jadi Kita Tidak Ngerti Mereka Menyesuaikan Diri Bukan Kita Memaksakan Diri Hati-hati Tanda Tanda Caman Saya Tidak Menganjur Kenapa Ini Bukan Consulting Ini Undangan Untuk Bicara Kalau Consulting Lain Nanti Tak Pikir Sungguhan Tapi Ini Undangan Bicara Jadi Saya Provoke Silahkan Dipikir Saya Coba High Opening Karena Pak Gubernur Minta Menjual Apa Bagaimana Dan Untuk Apa Next Terus Sekarang Jadi Kita Harus Menempuh Culture Empat Ini Yang Banyak Orang Keliru Teknologi Dikira Pilang Tidak Culture Empat Itu Bukan Berarti Coba Culture Kita Tapi Kita Ngerti Culture Mereka Culture Disebut Human Human Itu Mengalami Pergolakan Ada Globalisasi Coba Kita Bawa Turism Industri Kita Kita Mempertahankan Budaya Kita Harus Pertahankan Bali Ini Tidak Boleh Hilang Saya Pergi Ke Butan Itu Negara The most Beautiful Country The world Tapi Musil Sampai Butan Orang Di Rumah Beli Kelapa 90% Malah Pakai Pakaian Radissonan Dan Rajanya Itu Tidak Peduli Akan GDP Perkapita Tapi Gross National Happiness Mati Happiness Aku Katolik Waktu Minggu Nyari Gereja Ada Negara Budis Semua Semua Terus Aku ketemu Orang Indonesia Kerja Di Ada Orang Bali Orang Muslim Tanya Berapa Tahun Kamu Gimana Kalau Ibadah Ini Tidak Ada Kan Tidak Ada Masjid Tidak 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 Berter Tidak 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 Sariah Ya Cara Doanya Lain Cara Puasanya Lain Lain Gere Tapi Selama Bali Itu Mempertahankan Island Of Love Island Of Peace Dan Semua Agama Basic Caranya Lain Lain Nobody Can Win Modalnya Balik lagi Ke situ Jangan Tergoda Buktinya Bali Di Pong Dua Kalian Apa-apa Seminggu Sesudah Pong Bali Kedua Pak Gubernur Saya Berada Di Guta Ketemu Orang Australia Loh Berani Di 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 Oh Saya Ini Kau Bali 10 kali Lebih saya Kesini Gak Apa-apa Yang ngebom Ini bukan Orang Bali Gitu Tuk Tuk Jawabannya Pak Lu Pemerintahnya Kan Kasih Travel Morning Ya Biar Aja Pemerintah Saya Gak Ngerti Orang Bali Gimana Saya Seminggu Sudah Bom Bali Kedua Saya Diantrop Saya Duduk Aku Ini Survei Terus Jalan Survei Orang Australia Masih Sepih Tanya I trust Island of love Aku masih ingat Dia ngomong Island of love Padahal ya agamanya Bukan Hindu Tapi love itu Ter Salur DNA Next What Dari Marketing To Marketing Lain Pak Kalau Marketing Itu Pemasaran Marketing Itu Memasarkan Sesuai Dengan Keadaan Yang Terus Marketing Terus Nah Saya Memberikan 3 tip Singkat Saja Marketing Itu Tiga Bapak Mesti Jadi Entrepreneurial Ketika Membuat Selat G Harus Kreatif Ketika Membuat Taktik Tetapi Harus Menciptakan Value Karena Productive Saya Tadi Ngomong Tiga Coba Kita Teruskan Entrepreneurial Next Contohnya Korea Kalau Bapak Korea Saya Pernah Ngajar Di Korea Selama Tiga Minggu Short Semester Karena Rindu Jadi Profesor Sekarang Tidak Mau Lagi Pak Rugi Aku Tiga Minggu Tidak Bisa Kerja Tapi Ketemu Liwei Itu Pak Lumayan Ya Kasih Angka Aku Seneng Ngomong Gini Daripada Marking Kalau Marking Ada Dapat D Rasanya Dosa Tapi Kalau Ini Semua Orang Korea DNA Dulu Tahun 50 Pak Gubernur Orang Korea Ternyata Export Masih Wig Karena Tidak Punya Perempuan Menggunting Rambutnya Dimikir Jadi Wig Diexport Ketika Itu Indonesia Kayak Minyak Ya Baru Merdeka Tapi Sudah Mulai Lebih Kayak Kita Tahun 50 Sekarang Dan Itu Salah Satu Tercerna Dalam Sungainya Sungai Han Makanya Sebelah Sini Ada Han Satunya Han Sungai Han Itu Membelah Korea Dulu Orang Tidak Percaya Bahwa Itu Bisa Dijernikan Koton Korea Itu Tidak Seperti Sekarang The Smart City 4G Dibawa Underground Itu Orang Bisa Live Streaming Itu Dua Tahun Yang Lalu Segitu Sekarang Jadi Entrepreneurship Is Not About Bukan Bikin Perusahaan Sendiri Entrepreneurship Is About Membuat Strategi Yang Dari Tidak Ada Bisa Jadi Ada Make It Happen Orang Yang Make It Happen Itu Berarti Orang Itu Mempunyai Entrepreneurship Karena Dengan Calculated Tentunya Tidak Taktik Terus Ayo Kreatif Kalau taktik Mesti kreatif Bikin produk Mesti kreatif Itu kan Product Management Next Silicon Valley Udahlah Kreatif Itu Mungkin Menanggakan Silicon Valley Bapak Mesti Gap Bunker Entrepreneurship Korea Sama Silicon Valley Kreatif New Idea Applicable Bukan Applicable Tapi Old Idea Bukan New Idea Tapi Mimpi Next Kalau Kreatif Kalau produktif Dalam membentuk Brand Next Contoh Lajah Pak Pak Jokowi Pernah Ditanya Sama Pak Poktaryadi Ceritakan Pada Saya Berdua Pak Jokowi Anda Dalam Keadaan Politik Ini Tahun Lalu Ditanyain Saya Kasih Lihat Pak Jokowi Baru Menang Menangnya Tidak Telah Bapak Maaf Lo Ini Politiknya Juga Terlalu Consolidated Ini Year one Dan Indonesia Banyak PR Mendadak China Tidak Beli Sahwit Tidak Beli Tambang Dari Kita Sat Kemudian Economic Sluder Terus Apa Pak Pak Mokhtar Yadi Jokowi Dengan Tentang Pak Mokhtar Kalau Negara Saya Membangun Indonesia Seperti China Tidak Membangun Dari Beijing Dan Shanghai Tapi Membangun Dari Senang Jalan Dan Kuan Jum Bikiran Buka Pelan Pelan Masuk Tapi Kontrol Kalau Politik Saya Akan Follow Xi Jinping Katanya Pak Mokhtar Ih Gila Saya Tidak Expect Jawaban Seperti Ini Tapi Luas Kita Bukan Mokhtar Yadi Buat Kita Tanda Tanda Zaman Ini Pak Zaman Pak SBY Dulu Orientasinya Ke Amerika Pak Pak SBY Bagus Pak Dia punya Beberapa Bukunya Philip Kotler Punya Buku Saya Saya Ketemu Bolak Balik Maka Tiga Titik Anaknya Digirim Ke Harvard Dan Sebagainya UMN Itu Konsultannya McKinsey Dan sebagainya Sekarang Beda Dibikin balance Amerika Ya China Ya Pak Beliau Pertama Sekarang Kerjaan Kerjaan Kita Dari Pertama Itu Banyak Pak Pelan Pelan Dari McKinsey Habis Rai Maglass Rai Maglass Kita Pertalat Itu Dari Kita Orang Orang Saya Dibawa Ikruan Negeri Suka Busel Menuncurkan Pertama Sresing Nanti Diajak Lagi Sudahlah Bukan Saya Saya Sudah Pension 26 Tahun Cuma Chairman Saja Ini Mudah Mudah Semua Jadi Ini Juga Harus Dibaca Pak Bahwa Kita Harus Memadukan Amerika Korea Dan Cina And Turism Juga Saya Naik Kapal Yang Ceribu Pak Gubernur Tahun Lalu Barusan Ini Budapest Bukares Tahun Lalu Saya Naik Viking River Cruise Shanghai Ke Beijing Seminggu Disitu Listrik 22.000 Megawatt Dibangun Tanah Gampang Dibebaskan Partainya Satu Ini Untuk Negara Ganti Mau Sudah Dulu Banjir Terus Tapi Sekarang Pak Gubernur Turis Asik Bule Saya Kaget Bukan Pemandangan Lagi Pak Pemandangan Si Waduh Kuelin Apa itu Sudah Kayak Lukisan Itu Sudah Disana Kita Punya Pemandangan Bagus Mereka Bagus Suka Kita Punya Culture Mereka Punya Culture Suka Yang Ribu Tahun Culture Mereka Man Men Ini Kalau Kita Memang Turisme Nature Culture Man Itu Pak Kapal Itu Masuk Gridlock Naik 20 Meter Ceret Akan Dijam Itu Saya Sungai Lelit Cuma Satu Kali 20 Meter Barusan Ini Di Eropa Dua Kali 20 Meter 20 Meter Di Cina 5 Kali Seret Kayak Air 20 Meter Jalan Lagi Masuk Air Lagi Jadi Bedanya Air Sini 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 The Only One In The World Bule Itu Pak Motret Itu Pak Reso Ternyata Kalau Motret Pemandangan Biasa Motret Orang Nari Nari Biasa Tapi Orang Bule Motret Teknologi Teknologi Cina Tuh Itu Luar Biasa Mereka Mulai Dari Produktif Kerja Keras Untuk Membuat Barang Yang Sama Dengan Harga Yang Lebih Murah Sekarang Sudah Kayak Begitu Bagaimana Dengan Kita Tanah Kita Terberkati Terutama Bali Sudah Saya Percaya Terita Karena Itu Luar Biasa Harisan Nenek Moyang Harus Pertahankan Blah 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 Halus Bal Plus Plus Kita Harus Transforming Orang Orang Kita Dan Kalau Aku Ngomong Sejujurnya Dengan Teman Teman Yang Tio Nenek Moyang Kita Tau Jadi Sendiri Bali Tapi Sekarang Tidak Bisa Gini Tau How To Train Bali Is Becoming More Entrepreneurial More Productive More Creative Bali Ini Harus Tetap Bali Tidak Tidak Ada Salahnya Belajar Kreativitas Dari Amerika Belajar Produktivitas Dari Cina Dan Belajar Ketua Nusip Dari Ketua Ini Tiga Next Terakhir Bagian Terakhir Next Kita Model Startup Baca Walaupun Bali Sudah Nomor Satu 40% Dari Turis Datang Dari Bali Marilah Kita Punya Mental Kayaknya Kita Dikecil G Mengatakan I'm That 124 Year Startup Company Gimana General Electric Mengatakan Dirinya 124 Tahun Kita Startup Untuk Memaju Semangatnya Orang Orang Marilah Kita Menjadi Startup Mentalnya Startup Kayak Kita 10 Destinasi Baru Terus Jadi How Next Online Offline Jangan lupa Masuk Online Tapi Jangan lupa Memadukan Online Offline Saya Argue Ini Dimana Mana Amazon Dotcom Sekarang Mulai Buka Toko Buku Bapak Lihat Di Mal Sekarang Di Jakarta Online Lebih Genjek Offline Makin Banyak Event Itu Harus Banyak Karena Online Itu Akhirnya Uber Pokemon Akhirnya Nggak pernah Ketemu Pokemon Yang Bener Itu Pak Harus Ada Pameran Pokemon 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 Yang Seratus Lebih Itu Nanti Harus Kelihatan Orang Karena Itu Maling Giter Pak Bikin Filmnya Masuk Mana Dibikin Merchandaisenya Jangan Online Terus Online Offline Ditinggal Makanya Sales Itu Tetap Diperlukan Salesman Itu Cuma Fungsinya Salesman Itu Sesudah Ada Online Dan Diberubah Bukan Product Knowledge Lagi Product Knowledge Itu Mereka Sudah Tahu Tapi Bagaimana Customer Itu Melihat Salesman Kita Orang Yang Jujur Tidak Akan Dibujuin Saya Sama Orang Ini 3.0 Ini Pengetahuan Tentang Hotel Kita Dengan Apa Mesti Ada Di Online Tapi Kita Mesti Rajin Ikut Pameran Yang Dijaga Oleh Orang Orang Kita Yang 3.0 Product Knowledge Hebat Customer Knowledge Hebat Yang Kenalin Orang Orang Seperti Human Tapi Human Spirit Hebat Terhita Karena Nanya Kelihatan Bukan Cuma Filosofi Tetapi Kelihatan Dalam Behavior This Is The Real Bukan Cuma Style Tapi Substance Tapi Style Penting Dan Bukan Cuma Mesin Bapak Tidak Bisa Menghindar Internet Of Things Tapi Harus Menuju Ke Human Ini Tiga Hal Paradox Jadi Kesimpulan Dari Semua Ini Apa Kalau Ditanya How To Manage The Paradox Future Ini Pinter Pinter Kita Waktu Kita Tidak Cukup Informasi Begini Banyak Ya Apa Cara Manage Waktu Ini Antara Keluarga Kerjaan Sekarang Tidak Bisa PNS Jam 9 Sampai Jam 5 Kemudian Pulang Tidak Murus Tidak Buka Internet 24 jam Sekarang Sampai Rumah Harus Kepikiran Sini Jam Berapa Salah Jam Berapa Apalagi Bapak Nulis Sudah Ini Cara Baru Semua Paradoks Semua Jangan Nuruti Orang Barat Balance Life Mereka Sudah Kaya Kerja Empat Hari Aja Dua Hari Tidak Kerja Orang Korea Tidak Mau Gitu Jepang Sudah Niru Niru Dulu Agak Males Korea Kerja Tujuh Hari Seminggu Bila Perlu Ya Lagi Rekreasi Dia Mikir Kerjaan Tapi Kerja Sambil Berekreasi Ini New Way Untuk Biro 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 Terus Ini Cuma Saya Tunjukkan Aja Foto Biro 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 Terus Biro Dan Ini adalah model terakhir Karena Saya sekarang ketua Asia Jadi saya masukkan Saya kawinkan Ini Pak Gubernur Entrepreneurship Creativity Productivity Blablabla Blablabla Saya Tidak Mau Jadi ketua Asia Tiga tahun Saya Tidak Biro Kenapa Apa Saya Luget On The Blom Saya Pelajarin KM Saya Pelajarin Entrepreneurship tak hubungkan dengan marketing nanti tanggal 9 saya kumpulkan semua stikul jenung KM di Jakarta kementerian apa, Bank Indonesia saya minta Pak Menteri Bapak buka, selanjutnya silahkan saya saya yakin bahwa entrepreneurship ini mesti digerepek government kampus, corporation apa-apa ini semua ada disini bukan cuma funding tapi marketingnya mesti dibantu kemudian operationnya mesti dibantu, tapi dia sendiri harus mengembangkan management leadership, innovation dan sebagainya jadi ini karena sudah kandung kecebul dulu cuma bikin model-model marketing tapi sekarang marketing tak kawinkan dengan entrepreneurship dan ternyata memang selama ambil 2 tahun aku merasa mau organisasi kecil besar, swasta, pemerintah, multinasional kalau tidak punya entrepreneurial spirit entrepreneurial culture tidak ada creativity tidak ada productivity akhirnya akan mati lebih gampang memulai daripada memperbaikannya karena pesaing akan masuk masih ada lagi saya kira tidak ada ya terima kasih Om Santi Santi Baik kita buka sesion tadi kita jawab kiri tengah itu cuma 70 berarti bar nya 70 bagi 100 nah sekarang kita itu sudah 3 tahun ini bikin pemilihan brand yang parbarnya gede jadi bukan cuma dibeli tetapi juga di advocate nah itu kalau di Jakarta kita kasih penghargaan dan kita ada klubnya wow brand 300 nah kalau dikaitkan dengan youth woman netizen youth woman netizen itulah orang yang paling gampang untuk menerapkan 5A itu jadi youth woman netizen itu dengan adanya internet ya orang-orang itu gak bisa kalau pakai 4A aware attitude act again gak mau dia selalu ingin nyoba-nyoba dan sebagainya dan dia harus dibikin wow ini kalau youth dibikin wow woman dibikin wow netizen bikin wow dia langsung kemana-mana tapi kalau senior yang dibikin wow belum tentu dia malas nge-like nya aja gak tahu subscribe nya gak tahu tapi kalau woman tahu dia coba lihat kalau perempuan sudah seneng sesuatu wow tapi kalau sudah benci bahaya makanya aku selalu bilang sama teman-teman saya lagi kalau kelihatan temenmu perempuan kalau gemuk harus ngomong kok tambah fresh kalau kurus jangan bilang rempek kok tambah lansing hati-hati sama perempuan tapi kalau perempuan sudah seneng sama anda wow adoksinya tinggi alimahnya tinggi netizen apalagi netizen kalau dia salah ngerti jahatnya bukan main sama kita tapi kalau dia seneng gilanya juga bukan main ini rawan youtube netizen ini ya bagaimana agrikal oh sangat pas bali selain turisme nomor 2 agrikal saya tahu agrikal ini mesti dipakai sebisa-bisanya untuk menarik turis 3.0 turis 1.0 itu enjoyment enjoy sesaat nyobak lagi nyobak lagi nyobak lagi mungkin ke butang mungkin ke minyak seminyak happening ini udah beli nyobak lagi gini-gini turis 2.0 itu experience dia dari A sampai Z dia mengenang experience experience itu lain dengan enjoyment enjoyment itu cuma satu titik satu titik experience itu dari awal sampai akhir dan memorable time-nya lebih lanah panjang engagement itu live masuk ke dalam nah pertanian itu kalau digarap dengan bagus ada segmennya tapi tidak mesh tidak mesh saya kasih tahu dulu saya nulis di Garuda tentang turis 3.0 Garuda yang baru ini tiap bulan saya nulis buka alaman 131 ada enggak saya tadi minta untuk diselipkan slide-nya coba tunjukin ini artikel saya di majalah Garuda yang ada di business class tiap kali fly saya tadi juga baru lihat ini saya pengalaman saya dari mana Budapest ke Bukaras naik itu apa saya Eropa Timur dibanding Eropa Barat Eropa Barat banyak enjoymentnya modern semua tapi Eropa Timur di luar bukaan itu engagement karena saya belajar sesuatu dibawa ke desa kemudian ditunjukin bagaimana mereka menanam anggur dan sebagainya yang saya sudah bosan di Eropa Barat melihat kelabing dan sebagainya oke lah gereja-gereja tua dan sebagainya sama gereja tuanya Eropa Barat lebih bagus tapi di Eropa Timur saya menemukan berbagai hal yang saya belajar jadi turis 3.0 itu turis yang ingin mempelajari sesuatu turis yang ingin sesudah dari satu trip dia akan menjadi manusia yang naik harganya saya mengutip Pak Ardana ya Menteri Pariwisata kita dia nangkep pada satu ketika saya kebetulan diminta Bali Tourism Development Corporation untuk konsultasi trading dan beliau selalu komisari saya cerita saya nangkep yang dimaksud Pak Hermawan memang ada pergeseran katanya Pak Menteri kita ini turis itu kalau sudah bosan dengan 1.0 enjoyment talk bosan dengan experience 3 point disitu agriculture itu masuk bagaimana sistem subah yang lama dan sebagainya dimana sistem-sistem yang lama itu bisa dikembalikan seperti saya lihat di Eropa Timur engagement dan tidak bisa lupa lifetime nah jadi pertanian harus diupayakan diintegrasikan dengan tourism homestay harus diintegrasikan hotel-hotel besar harus kita kasih izin menurut proporsinya masing-masing kalau perlu di stop di stop saya lihat Badung sudah mulai di stop dan sebagainya homestay harus dihidupkan tapi homestaynya harus create engagement kalau homestay terlihat experience tidak mungkin menang sama W tapi homestay itu engagement karena human to human yang lebih kental saya pergi ke bukares bulgaria diajak ke rumahnya orang dua jam di situ ngobrol sama orang itu dibikinkan kue yang dia masak sendiri aku mesti bayar gila tapi aku tidak lupa saya tanya rumahnya gimana ini tiga kamar ini homestay homestay bukan backpacker ternyata yang hidup situ tapi orang-orang yang sudah bosan dengan satu titik mil dua titik mil jadi ini jawaban saya untuk Bapak terima kasih Bapak mau minta dihadirkan disini saya merasa terlalu ada dua pertanyaan bagaimana sikap kita culture di Bali saya tahu sangat kuat culture seperti saya katakan in general Asia memang susah barat sudah cair sehingga kreativiti itu selalu di barat keluar makanya tadi saya bilang memang harus mencampur Bali Balinis tidak boleh keluar dari Balinya tapi think about US think about China think about Korea siapa tahu kita bisa masukkan elemen-elemen itu tanpa mengganggu saya tidak ahli disini tapi harus ada semacam intervention dan mesti ada orang pemimpin yang berwibawa yang menjadi leader dari semua ini yang memasak semua ini sehingga Bali ini bisa tetap relevan dengan zaman yang akan datang jadi ayo kita bekerja seperti sebuah startup yang tidak pernah puas dengan apa yang didapat kita 40% dari national tourism tetapi sekarang zaman sudah berubah ayo tapi tetap bisa dipadukan seperti tadi saya bilang pertanian dengan turism 3.0 homestay bagaimana diajari bukan cuma menyajikan bed and breakfast bufe homestay itu tidak mungkin bisa menang dengan bed and breakfast efisiensinya dan sebagainya dia tidak efisien tapi kenapa orang seneng airbnb karena dia tinggal di rumahnya orang dia bisa kenal kenal culture orang itu feliznya orang itu dan sebagainya dan sebagainya jadi tidak perlu terlalu takut juga kalau nanti hilang saya percaya Bali sudah teruji sampai sekarang dari turisnya mulai dari 0 100 ribu sampai sekarang 4 juta juga ya tetap kok Pak ya cuma tetap harus tidak boleh ngamur tidak boleh dijaga ada zone-zone yang khusus untuk 1.0 menurut saya ada zone-zone yang 2.0 ada zone-zone yang 3.0 mungkin mungkin seperti itu saya selalu mengatakan ubut itu harus jadi tetap zone-zone 3.0 yang kedua yang pertanyaan Bapak tentang ya ini saya anaknya pegawai negeri Pak tidak boleh jadi entar benar Pak saya disuruh ketika Bapak saya pegawai negeri tidak punya duit tidak boleh sekolah kamu orang Indonesia saya jadilah pegawai yang bagus kamu jadi insinyur pokoknya karena mengambil risiko itu bahaya lihat itu orang-orang itu banyak yang jatuh tapi saya berubah ketika saya jadi guru Pak kelihatan murid-murid itu dua jenis ternyata jadi murid-murid yang ini itu kan saya ngajarin sekolah katolik yang terbaik di Surabaya sama katolik itu yang sekolah di situ anaknya berjabat bukan orang katolik orang muslim orang apa zaman dulu Pak belum ada al-ikhlas belum ada sekolah-sekolah islam yang banyak orang muslim juga sekolah di sekolah katolik saya lihat ada bedanya sekelompok orang kenapa kok begitu patuh sama saya dan begitu hebat disiplin tapi sekelompok orang termasuk Yonan ini yang nakal yang tidak pernah mendengar tapi kenapa kok ulangannya dulu kok Yonan itu merapatkan 10 dari saya saya sangat fair tidak boleh Tuhan 10 kemudian guru 9 8 Yonan itu 10 matematiknya jadi saya saya disitu berpikir saya telusuri lagi oh ini anaknya kok kayak negeri anaknya dokter yang kayak gini ini anaknya pedagang atau orang yang menderita sekarang Korea Selatan pernah di di kenapa Korea Selatan itu kok bisa gila cepat ternyata satu karena punya musuh Korea Utara dan sampai sekarang tidak pernah damai itu kan state-nya of war Indonesia tidak punya kita cuma benci sama Malaysia tapi kita tidak mau niru niru Malaysia sana ngomong inggris kita tidak bisa ngomong inggris jadi kita cuma benci kalau dia takut karena dia punya musuh dan negara kita ini terlalu gede nyaman kalau Korea itu susah tidak punya batu barah tidak punya apa jadi kadang-kadang orang itu jadi nekat karena dia tidak punya apa-apa dan dia punya musuh dan yang ketiga Korea juga tidak gampang untuk menembus orang-orang yang senior untuk culture mereka juga kuat tetapi memang leader government memberikan ayo kreatif industri kreatif industri jalan 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 ini kan interaksi antara policymaker dengan pemimpin culture pemimpin agama macam-macam jadi jadi Korea dan saya kan ke Korea walaupun ada rambutnya cokelat rambutnya apa ya tapi ya kok ya maju kok ya orangnya santun-santun kok ya orangnya baik-baik marketing itu tiga product management customer management brand management customer memang mesti dicari produknya mesti dikembangin terus karena ada namanya produk portfolio produk ada life cycle pada satu ketika akan turun jadi kalau sebelum turun kalau bisa kan menurut teori produk itu direvitalize atau bikin produk baru bali utara masih kosong bali timur masih kosong belum berkembang bali baris kelihatannya segerus karena disini aja jadi sampai tengah paling sampai jadi masih banyak sebetulnya kedua customer baru produk baru itu destinasi produk customer baru customer portfolio juga saya tadi kan inget ada kenyataan kenyataan baru hati-hati jangan cuma sama customer lama aja nanti tau-tau hilang cheese-nya hilang dan who moved my cheese kita marah-marah sedangkan customer yang tapi cuma karena kita belum tentu siap dan bagaimana dengan brand harus diri branding tapi jangan tanya brand baru ini nanti elementnya apa kita mesti bikin plan dulu produk ini mau dikembangkan apa customer itu apa brand baru itu mesti menggambarkan yang akan datang ini bukan yang sekarang sehingga orang lihat oh bali lagi on the move ke titik itu bukan brand itu menggambarkan yang sekarang apalagi kita ini bali ke depan ini yang ditentukan oleh kita-kita ini saya dan saudara-saudara yang ada disini mau laku atau tidak mau survive atau tidak tadi peran leader itu sangat menentukan jadi perubahan itu memang dimulai top down saya percaya kepada itu jadi karena dibiarkan misalnya dari bawah bisa-bisa berubahnya arahnya tidak benar jadi kalau saudara-saudara paham persis visi bali mandara sebenarnya itu M-nya itu kan maju maju artinya mengikuti kaedah-kaedah universal yang berlaku teknologi tetapi tidak boleh tercabut dari akar budaya tradisi dan agama Hindu itu coba baca kembali di RPGMD atau di mana di tulisan-tulisan apa maksudnya maju itu kita harus punya benchmark ya ada yang tadi disampaikan untuk bicara productivity kita lihat Tiongkok untuk bicara creativity kita lihat US Amerika untuk bicara apa namanya entrepreneurship kita lihat Korea tetapi Indonesia kita di Bali sebenarnya potensial untuk ketiga-tiganya itu dan kita harus bisa ketiga-tiganya itu baru kita akan survive jadi saudara-saudara sekalian saya tidak bertanya lagi tetapi saya berharap saudara-saudara sekalian ini memprovoke saudara-saudara untuk berpikir termasuk yang lalu yang lalu kita diseramai tentang jadilah driver jangan hanya passenger artinya kita tidak boleh berhenti berpikir kita harus tahu jalan kalau passenger itu kan cuma duduk ngantuk-ngantuk sambil ngobrol makan-makan makan kacang makan apa tahu-tahu sudah sampai di tujuan tidak tahu jalannya bagaimana tapi kalau sebagai driver saudara-saudara driver kenapa harus jadi driver karena ini pemimpin semua ya pejabat pejabat struktural provinsi ini semua harus jadi driver tidak boleh jadi passenger itu yang malu nah sekarang kita lihat makanya pertanyaannya tadi apa yang kita mau jual ini artinya kita harus bisa memprediksi tadi yang laku di para youth women dan netizen yang kita